Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya bisa misyak akan mempresentasikan tentang temporal continuity principle dimana prinsip di salah satu multimedia kita dapat lebih fokus ketika mendengar dan juga melihat animasi serta narasi yang bersamaan seperti apa Mari kita simak materi berikut tempel contiguiti principle dimana disini dijelaskan tentang siswa belajar lebih baik ketika beresok berkorespondensi kata-kata dan gambar disajikan secara bersamaan bukan berturut-turut contohnya ketika menjelaskan bagan atau sebuah grafik akan lebih mudah ketika ada gambar dan penjelasan secara bersamaan ini ada contoh sebuah gambaran ya dimana seseorang menjelaskan atau mempresentasikan suatu bagan kepada orang lain presentasi ini penjelasannya runtut dan bersamaan antara gambar dan juga verbal nah ini akan mempermudah dan juga memberikan konsentrasi antara audiens kepada pengajar dan audiens akan lebih mudah dalam memahami karena secara mental mereka dapat memahami grafik dan juga narasi secara bersamaan dengan baik ini ada contoh lainnya saya menggambarkan sebuah grafik yang menjelaskan tentang sejarah Indobot maksud saya adalah bagan dimana dari tahun 2015 Indobot berawal dari sebuah PKMK kemudian tahun 2017 Indobot mendapatkan funding dari Restek Dikti di program PPT 2019 Indobot diinkubasi oleh PT Astra Internasional TPK dan tahun 2021 Indobot memiliki user lebih lebih dari 24.000 seluruh Indonesia dan di tahun 2022 Indobot dipilih sebagai salah satu mitra program digitalen kominfo sampai sekarang terus tumbuh dan juga berkembang nah disini akan lebih mudah ketika menjelaskan kepada seseorang daripada saya menjelaskan satu persatu tentang tahun segini tahun segini gitu tanpa menuliskan tahun dan juga highlight apa di tahun tersebut dan dengan model seperti ini audiens akan lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan dan audiens tetap konsen dan juga fokus ketika mendengarkan apa yang saya paparkan nah dasar pemikiran teoretis dalam prinsip ini yang pertama adalah animasi dan narasi audiens akan mudah dalam menangkap ketika animasi dan narasi itu disampaikan secara bersamaan kemudian dua buah hal yang penting dalam pembelajaran yaitu fokus dan juga mental fokus ini dengan adanya animasi dan narasi yang bersamaan audiens akan lebih fokus antara melihat dan juga mendengarkan dan secara mental dalam belajar butuh mental untuk memahami sehingga narasi dan animasi merupakan kombinasi yang sesuai dalam sebuah penelitian ya ada pun tes ya tes 8 per 8 tes peserta didik tampil lebih baik pada tes transfer saat bagian animasi dan narasi yang disajikan secara bersamaan bukan berturut-turut lainnya ada efek median ukuran D1 poin tertiwan ini adalah alasan empiris kemudian ada sebuah kondisi batas dimana temporal continuity principle berlaku ketika pelajaran berturut-turut melibatkan pergantian antara pelajaran pendek dan sedang hal ini dikendalikan oleh audiens daripada pengajar sehingga audiens akan lebih mudah dalam memahami ram ketika melihat sebuah gambar ataupun animasi yang disertai dengan narasi nah ada pun presentasi yang sukses secara teori ada seperti berikut ini contoh di sebelah kiri itu ada cool moist air move over a warmer surface blablabla blablabla dan itu dijelaskan dalam 300 kata nah ketika dibuat sebuah narasi itu harus bisa disampaikan dalam 140 detik dan juga ada animasinya sehingga audien akan lebih mudah dalam memahami nah di 140 detik tadi itu am kita juga harus bisa menyampaikan 300 kata dalam bentuk narasi nah ada pun simul tennis presentation nah seperti ini ini dijalankan secara bersamaan kalau di atas ini sebuah narasi dulu baru animasi kalau ini animasi dulu baru sebuah narasi kalau ini dilakukan secara bersamaan dan ini adalah sebuah temporal continuity principle dimana narasi dan juga animasi itu disampaikan secara bersamaan dan ini yang disebut yaitu presentasi yang sukses secara teori terhubung ke jaringan internet teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999 hingga saat ini teknologi IOT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS cara kerjanya setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan dimana saja bayangkan ketika kita meninggalkan rumah ternyata lupa mematikan TV kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita rumah tolong matikan TV bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans sementara itu jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat saat ini Indonesia sendiri sudah menerapkan IOT pada proyek-proyek smart city di 23 kota ada juga startup seperti Geeknesia yang menjadi wadah bagi developer IOT di Indonesia jadi sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi nah ini merupakan video dari Tech in Asia penjelasan tentang IOT biasanya IOT itu dijelaskan dalam waktu yang cukup panjang terutama teori-teori yang bertele-tele itu membuat audien susah untuk fokus nah ini ada video singkat di mana kita bisa mengerti tentang cara kerja Internet of Things dan juga sejarahnya dalam waktu sekitar satu menit nah kalau kita simpulkan ya di mana animasi ini diperlukan minimal gambar dengan arah ataupun sebuah gerakan sehingga audien itu dapat membayangkan tentang apa yang dijelaskan oleh pengajar kemudian secara narasi, narasi harus pas dan cocok dengan animasi yang ditampilkan kemudian dari segi waktu dibutuhkan durasi yang sesuai dengan pesan yang disampaikan kenapa? ketika durasinya terlalu lama maka audien akan bosan dan durasi yang terlalu cepat maka audien akan sulit menangkap sehingga durasi yang sesuai dan pas ini antara narasi dan animasi merupakan durasi yang dibutuhkan kemudian secara fokus dan mental, fokus ditentukan oleh konten animasi dan narasi secara mental, pemahaman dibutuhkan mental sehingga animasi narasi adalah faktor penting untuk pemahaman terima kasih, saya Abiza Mishat sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati